bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo teman teman semua berjumpa lagi dengan saya yana latif channel di video kali ini saya membuat kue arab patahir ananas ini rasanya manis dan sangat empuk apa saja bahannya dan bagaimana cara membuatnya silahkan teman teman menyimak video ini sampai selesai bagi yang belum subscribe silahkan subscribe dan yang sudah subscribe saya mengucapkan terima kasih oke langsung aja ke cara pembuatan ya disini sudah saya persiapkan wadah kemudian saya masukkan 2 burger telur lalu saya tambahkan 4 sendok makan gula pasir yang sudah dihaluskan kemudian diaduk sampai tercampur setelah telur dan gula tercampur kemudian masukkan minyak goreng ini minyak goreng ada 70 ml bisa diganti dengan margarin yang sudah dicairkan ya kemudian diaduk lagi setelah tercampur kemudian masukkan terigu ini saya memakai terigu 2 gelas setengah kemudian tambahkan juga dengan susu bubuk 4 sendok makan kemudian tambahkan dengan baking powder 1 sendok teh panilia setengah sendok teh kemudian garam secukupnya lalu semua bahan ini diaduk sampai tercampur rata dan menjadi adonan ini saya memakai tangan saja ya dan tangan saya sudah dicuci bersih selamat menikmati setelah menjadi adonan seperti ini kemudian siapkan loyang ini loyangnya diolesi dengan minyak goreng secukupnya kemudian ambil separoh dari adonan ini separoh ya adonannya kemudian letakkan di loyang kemudian ratakan setelah adonan diratakan di loyang seperti ini kemudian tambahkan dengan selai ananas boleh diganti dengan selai apa saja sesuai selera ya ini saya memakai selai ananas setelah ditambahkan dengan selai ananas setelah ditambahkan dengan selai ananas kemudian tusuk-tusuk memakai garpu seperti ini supaya nanti proses memasaknya lebih cepat kemudian sebagian adonan sebagian adonan tadi kita parut dan kita taburkan di atasnya selamat menikmati 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 nah kemudian di open selama 25 menit bagian bawah dulu kemudian bagian atas dan ini hasilnya seperti ini ya teman-teman ini sudah matang tapi ini masih panas kita tunggu dulu sampai hangat setelah hangat baru kita potong ini potongnya sesuaikan saja dengan selera ya nah ini rasanya manis sudah sangat empuk sekali cocok banget buat teman minum teh semoga resep ini bermanfaat dan saya mengucapkan terima kasih yang sudah menonton video ini jangan lupa dukungannya dengan cara like subscribe, share, dan komen oke, terima kasih selamat menikmati